Intro Seperti apakah keyakinan saudara akan Allah dalam mengajukan permohonan kepadanya? How for today pada hari ini terambil dari Masmur 61 ayat 2 Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah perhatikanlah doaku Dalam Alkitab terjemahan baru judul perikob pasal ini adalah doa untuk raja Pasal ini dapat dibagi ke dalam dua bagian Bagian pertama ayat 2-6 bagian kedua ayat 7-9 Pada bagian pertama Pemasmur menaikkan doa dan pujian kepada Allah Dalam doanya Pemasmur memohon Allah kiranya mendengar dan memperhatikan doanya Seperti yang muncul di ayat 2 Dan kemudian setelah itu Pemasmur menyatakan satu keyakinan Bahwa doanya telah didengar dan dipenuhi Allah yang nyata di dalam ayat 6 Mengapa Pemasmur begitu yakin memohon kepada Allah dan yakin pula pasti akan dijawab? Oh itu karena di ayat 3-5 ia menyatakan Siapa Allah yang kepadanya ia berseru Allah adalah sebagai tempat perlindungannya Dimana yang pertama Allah sebagai gunung batu di ayat yang ketiga Yang kedua Allah sebagai menara tempat perlindungan di ayat 4 Dan yang ketiga Allah sebagai naungan sayap yang perkasa di ayatnya yang kelima Lalu kemudian apakah isi dari doanya? Di bagian yang kedua Pemasmur menyatakan permohonannya agar Sang Raja ditambahi umur panjang yang hidup dari generasi ke generasi berikutnya Nah tentunya ini berbicara mengenai permohonan keselamatan dari Tuhan bagi Sang Raja Kemudian Pemasmur menyatakan keinginan berikutnya Mengapa memohon umur panjang? Ayat 8 Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia Artinya dua hal Yang pertama agar Raja dapat memerintah dengan baik di hadapan Allah Ini menarik Dipercayakan dalam pemerintahan untuk menjadi angku tinggi hati memperkaya diri bertindak sewenang-wenangnya Akan menjadi godaan yang kuat Karenanya Pemasmur memohon akan hal ini Kemudian yang kedua Agar Raja dapat dijaga dengan dua sifat Allah Kasih setia dan kebenaran Coba bayangkan jika Raja memerintah dengan kasih kesetiaan dan kebenaran Seperti apakah pemerintahannya dan masyarakatnya Kasih setia dan kebenaran menjadi penjaga Sang Raja Sungguh ini adalah hal yang luar biasa Yang jarang terlihat di akhir saman ini Tentunya Masmur ini bisa saja menjadi bagian kita juga dalam dua aplikasi kehidupan Yang pertama Jika kita berseru bermohon kepada Tuhan Yakinlah bahwa Allah adalah tempat yang benar untuk bersandar dan berlindung Yang kedua Jika kita berseru bermohon umur panjang Kiranya kita pun memohon agar hidup yang diberi Diisi dengan sikap takut akan Tuhan Dan boleh menjadi berkat bagi sesama Harapan terbaik hari ini adalah Meyakini Allah dalam menyeruhkan permohonan kita Meyakini Allah dalam menerima jawaban-jawabannya Meyakini Allah dalam menganugerahkan kehidupan bagi kita Dan meyakini Allah dalam memampuhkan kita Berbuat untuk kebaikan dan berkat bagi sesama Terima kasih Tuhan Engkau adalah Allah yang dapat kami percaya Engkau adalah tempat perlindungan kami Engkau berkarya melalui hidup kami Terpujilah engkau Tuhan sekarang untuk selamanya Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Boleh menjadi perlindungan bagi kami Untuk kami boleh meyakini Tuhan Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Terus selamat kami berdoa Amin Kiranya saudara boleh terberkati Melalui rendungan pada hari ini Jika saudara merasa diberkati Saudara boleh like, subscribe, dan share ini Kepada yang lainnya Menjadi berkat bagi orang lainnya Tuhan Yesus memperkati Terima kasih Tuhan Terima kasih.